Intro Hai semuanya, ini Judika ketemu lagi kita di program spesial hari ini. Ini Judika Studio, kita khusus memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ini Jumat Agung, jadi saya dan teman-teman yang beragama Kristen memperingati hari ini sebagai hari dimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa manusia atas segala dosa-dosanya. Dan hari ini lewat lagu-lagu yang kami akan sajikan, yang kami akan nyanyikan, kami berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya yang di luar sana. Dan juga menguatkan kita mungkin di saat ini lagi lemah-lemahnya, di saat ini lagi terpuruk-terpuruknya. Percayalah kalau Tuhan melihat kita semuanya dan dia akan menolong kita apapun yang menjadi permasalahan kita. Dan kali ini saya bersama Deo Pemora Band akan mempersembahkan sebuah lagu dengan seorang bintang tamu dari DAD Management, Daniel Patinama. Semangat ya hari ini, walaupun tentunya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jadi sebelum nyanyi aku pengen nanya sama Daniel, apa sih arti kematian Tuhan Yesus itu di dalam hidup lu? Kalau arti kematian Tuhan itu, ketika Tuhan mati itu kita akan ada, jadi Tuhan itu membebaskan kita dari noda-noda dosa kita yang sebelumnya sebenarnya. Pengorbanannya, sacrificing for us itu sih. Jadi kalau buat lu, kematiannya itu berarti seperti apa gitu kan? Kita tahu sebenarnya Tuhan bisa aja, dia tidak harus mati dengan kealahannya. Tapi dia sudah memilih, Allah sudah menetapkan anaknya ini untuk menjadi manusia dan memiliki semua apa yang menjadi bagian dari manusia. Dia dilahirkan, dia bisa merasakan sakit, dia juga harus menderita di kayu salib dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi apa sih yang pengen lu ungkapkan sama Tuhan ya atas pengorbanan ini? Atas pengorbanan ini makanya saya ingin memberikan semua yang saya punya ini untuk Tuhan sih. Luar biasa. Semua suara. Semua bang. Oke, hari ini untuk hari yang spesial ini Daniel mau bawain lagu apa buat kita? Mau bawain lagu I Believe dari Jonathan Butler? I Believe, ini lagu tentang apa? Sebenarnya cuma bukan believe doang sih bang, faith. Percaya walaupun gak ngelihat seperti ada yang dari lirik. Oh bukan kayak, siapa tuh murid Tuhan Yesus yang harus ngelihat dulu? Tuhan Yesus baru dia percaya siapa? Tahu gak? Gak tahu bang. Gak tahu? Untung bukan namamu, namanya Thomas. Iya Thomas, dia harus ngelihat Tuhan Yesus dulu baru percaya kalau dia itu udah bangkit. Oke, teman-teman semuanya selamat menikmati lagu ini. Semoga lagu ini memberkati kalian semuanya. Believe dari Daniel Patinaman dan juga Domo Raben. I Believe the Miracle My Heart Terima kasih telah menonton! 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 I believe the miracle! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!